Kita lanjut Kita lanjut untuk soal nomor 5 Ini masih teks tentang ilmu kebumian tadi Nah, ini pertanyaannya Kurikulum ilmu sistem kebumian Termasuk penginderaan jauh Dan bioinformatika dapat memperluas Akses studi manajemen bencana alam Untuk berbagai tingkatan siswa Nah, makanya tanda baca koma Dapat ditempatkan setelah kata Nah, dari kalimat ini Tanda koma bisa kita tempatkan Di setelah kata apa nih Menurut kalian dulu kata apa Yang mana? Pemakaian tanda baca koma Dapat ditempatkan setelah kata apa Dari kalimat ini Kurikulum sampai siswa Kurikulum ilmu sistem kebumian Termasuk penginderaan jauh Dan bioinformatika Dapat memperluas Akses studi manajemen bencana alam Untuk berbagai tingkatan siswa Tanda koma yang tepat Kita tempatkan di Gimana nih? Setelah kata apa nih? Dari pilihan yang ada Mungkin kita ambil contoh Ini namanya ada satu kalimat nih Namanya kalimatnya Andi Andi Anak Anak yang rajin itu Selalu Selalu Hadir Ke sekolah Lepat Lepat Waktu Nah Umpamanya kalimat ini nih Kalau kita Tempatkan tanda koma Kira-kira yang tepatnya Di Di mana? Andi Anak yang rajin itu Selalu hadir Ke sekolah Tepat waktu Tempatkan tanda koma Di mana? Yang tepatnya Setelah koma Eh setelah itu Setelah itu Ya bisa Kemudian Ada lagi Andi Anak yang rajin itu Selalu hadir Ke sekolah Tepat waktu Ada lagi Nah sebenarnya Anak yang rajin itu Ini merujuk Kepada siapa? Andi Andi Nah Anak yang rajin itu Ini merujuk Kepada si Andi Sebenarnya Kalimat sederhana Setelah Andi Setelah Andi Ya Yang justah Andi Nah Sebenarnya kalimat Sederhananya itu Adalah Ini Andi selalu hadir Ke sekolah Tepat waktu Nah Tapi Untuk menerangkan Si Andi Tadi Ditambah kalimatnya Andi Anak Yang Rajin itu Nah Anak yang rajin itu Ini adalah Tambahan Keterangan tambahan Istilahnya itu adalah Aposisi Nah Jika ada Keterangan tambahan Atau aposisi Tadi Gunakan Tanda koma Nah Di Setelah kata Andi Dan Setelah kata Itu Tadi Nah Jadi Anak yang rajin itu Adalah aposisi Atau keterangan tambahan Jadi Gunakan Tanda koma Di Sebelum Dan sesudah Keterangan tambahan itu Nah Kalau untuk kalimat ini Ini tadi Kalimatnya ini Kalau untuk kalimat yang Yang Tiga Nah Kalau untuk kalimat ini Kira-kira Dimana nih Ditempatkan Untuk Tanda komanya nih Kurikulum Ilmu Sistem Kebumian Termasuk Penginderaan Jauh Dan Geoinformatika Dapat Memperluas Akses Studi Manajemen Bencana Alam Untuk Tiga Tingkatan Siswa Nah Kira-kira Ada keterangan tambahan Di sana Karena Karena memang Salah satu Salah satu Penggunaan Tanda baca koma Adalah untuk Mengapit Keterangan Tambahan Atau Aposisi Tadi Contohnya Tadi Seperti Si Andi Tadi Nah Kalau dari kalimat Yang ini Yang mana Dimana kita Meletakkan Tanda komanya Yang mana Kira-kira Yang mungkin Ada Unsur Keterangan Tambahan Ya Halo Nah Coba kita Lihat Kurikulum Ilmu Sistem Kebumian Termasuk Penginderaan Jauh Dan Geoinformatika Dapat Memperluas Nah Kalau kita Lihat Kata Termasuk Penginderaan Nah Kata Termasuk Penginderaan Jauh Dan Geoinformatika Ini adalah Keterangan Tambahan Untuk Kurikulum Ilmu Sistem Kebumian Nah Jadi Sebelum Keterangan Tambahan Ini Dan Sesudahnya Harus Diapit Oleh Tanda Koma Nah Makanya Pemakaian Tanda Baca Koma Dapat Ditempatkan Setelah Kata Kebumian Dan Setelah Kata Geoinformatika Nah Jadi Jawabannya Adalah C C C C Nah Jadi Ini Tadi Contohnya Tadi Hampir Sama Dengan Si Andi Anak Yang Rajin Itu Tadi Nah Jadi Kalau Ada Keterangan Tambahan Itu Harus Diapit Oleh Tanda Koma Nah Jadi Kita Lihat Yang Karena Keterangan Tambahannya Kita Lanjutkan Ya Dengeran Selanjutnya Nomor 6 Nah Ini Teks Yang Baru Nih Langsung Kepertanyaannya Kata Berimbuhan Yang Salah Digunakan Pada Paragraf 2 Adalah Nah Jadi Kata Berimbuhan Yang Salah Pada Paragraf Kedua Paragraf Kedua Itu Mulai Nah Mulai Sini Nah Ini Paragraf Kedua Nah Jadi Kita Fokus Ke Paragraf Kedua Ini Saja Yang Mana Kata Yang Berimbuhan Nah Kalau Dari Pilihan Yang Ada Ini Ini Semuanya Adalah Kata Kata Yang Berimbuhan Dan Memang Bisa Kita Temukan Pada Paragraf Kedua Nah Menemukan Menemukannya Di Di Sini Nah Kemudian Ada Menemukan Sini Kemudian Memasuki Nah Ini Menelan 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 Artinya Dari Pilihan Yang ada Ini Semuanya Ada Pada Paragraf Kedua Tetapi Yang Mana Kata Berimbuhan Dari Pilihan Yang ada Ini Yang Salah Menemukan Menemukan Kenapa Menemukan Salah Belum Belum Mengamati Mengamati Menelan Selah Mau dihilangkan Menemukannya Jadi Kayak apa Menemukan 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 Ini 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 Penulisannya Salah Bukan Dihilangkan Bukan Dihilangkan Tapi Penulisannya Yang Salah Yang Mana Menelan Mengamati positions Menemukan Dan Sabrina Buka Menemukan 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 Belum Menelan 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 siap 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 aduh rebeba lagi sok arep nih ini kalau kita lihat imbuhannya yang mana imbuhannya ini imbuhannya adalah awalan iyalah tambah kata tambah kata kalau aku menemukan kata desernya kan temuk 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 akhiran kan nah temukan benar lah jadi menemukan benar benar kenapa 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 tidak menemukan atau menemukan kenapa menemukan ini benar menemukan menemukan janggal janggal ya dari bahasanya janggal nah mungkin kita lanjutkan dulu yang kedua tuh menambah kata desernya tunjuk 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 menunjukkan 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 menelan telan sama dengan menelan menambah apa tuh amati 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 tambah i mengamati menunjukkan menunjukkan disini ada ada menemukan menunjuk menemukan kalau masuk ini biasa lah menelan nah jadi menelan menamati jadi mengamati nah disini ada kalau kita lihat disini nah kalau menemukan menunjukkan kalau kita lihat disini tadi menunjukkannya cuma hurufnya ada knya ada satu nah seharusnya knya dua menunjukkan nah jadi jawabannya B B B menunjukkan nah itu jawabannya kemudian kita ingat awal belum kayak awalan mak jika ditambah kata dasar dimana hurufnya adalah nah nah awalan jika ditambah kata dasar dengan huruf awalnya ingat kurikulum dua ada kurikulum KTSP ingat lah KTSP nah jika ibu ditambah kata dasar dengan kata dasarnya ini huruf awalnya KTSP ingat kurikulum yang dulu nah itu nanti huruf yang kata dasar awal ini akan luluh nah maksudnya apa maksudnya disini contohnya tambah temu tambahkan menjadi menemukan menemukan tadi kemudian tunjuk menunjukkan telan menelan nah itu kalau T kalau K contohnya kata dasarnya apa K kokoh menambah kokoh mengokohkan K biasanya kalau awalan ini kata dasarnya kerja kerja mengerjakan kerja mengerjakan 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 kerja apalagi mungkin kalau yang S apa S S tunyi sunyi ya kan apa ya menyapu nah sapu menyapu kalau P apa P kata dasar yang P biasanya kata kerja imbuhan awalan mak nih biasanya melekatnya pada kata kerja biasanya P contohnya memarkir ya parkir memarkir nah jadi ingat kalau ada imbuhan me ditambah kata dasar biasanya kata kerja dengan huruf awal kata dasar itu adalah KTSP ingat kurikulum yang dulu kita ada KTSP nah itu nanti akan lulu nah jadi ini tadi menemukan menunjukkan kemana kecuali kecuali nanti kalau kata dasarnya itu adalah istilahnya itu adalah gugus konsonan gugus konsonan nah kalau gugus konsonan ini nanti akan tetap mau ditambah kata dasar yang huruf awalnya itu gugus konsonan itu akan tetap gugus konsonan nah apa ya gugus konsonan soalnya mendengar ya apa nih gugus konsonan soalnya gugus fungsi gak pak hah nah kata dasar yang memiliki huruf huruf gugus konsonan nah konsonan itu kan huruf mati oh kayak nah jadi gugus konsonan gugus konsonan itu artinya dua huruf mati yang ada pada satu suku kata pada kata dasarnya nah apapunnya contohnya traktor nah traktor ini kan kalau kita bagi suku katanya ada trak ditambah tor 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 nah jadi nah trak T sama R ini kan di pinggan nih nah ini namanya gugus konsonan nah jadi kalau awalan me ditambah gugus konsonan itu akan tetap makanya contohnya kalau me ditambah traktor ini tetap men traktor traktor nah contohnya yang lain traktir men traktir nah kemudian apa lagi ya gugus konsonan ini untuk contoh kata dasarnya kontrol 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 praktek 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 mem praktek pr 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 gugus konsonan mempraktikkan nah jadi kalau mau ditambah KTSP tadi akan lulu kecuali nanti kalau maknya ketemu dengan gugus konsonan itu akan tetap mungkin nanti cari aja contoh kata dasarnya yang lain kita lanjutkan untuk soal selanjutnya semoga batuk lainnya masih bisa siapa nomor 7 ini dengan teks yang sama judul yang paling tepat kira-kira apa nih judulnya paling tepat nih dari pilihan yang ada ini judul yang paling tepat untuk teks tersebut ini teksnya tentang apa dulu kita harus paham dulu teksnya ini tentang apa nih tentang mikroplastik mikroplastik apa lagi mikroplastik apa mikroplastik mikro apa artinya kecil nah plastik kecil lah bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia makanya anda kehabis charger pak charger pak kita bawa berikan pertolongan oke kita supaya jangan terputus ya Allah supaya jangan ada yang penasaran dengan soal kita stop aja dulu lah habis ini kita break dulu sekitar 10 menit karena di 8.15 kita masuk lagi itu akan diteruskan materi bahasa Inggris jadi tadi sampai nomor berapa tadi sampai nomor 7 sampai nomor 7 lah 6 7 karena kita lanjut lagi lah di pertemuan selanjutnya untuk nomor 8 sampai dengan 13 oke ada apa-apa lah sampai selanjutnya oke kita ucapkan juga selamat datang kepada kawan-kawan dari Prima Gama Tanjung yang juga selamat datang selamat malam selamat malam selamat malam, selamat penas, sejahtera pada pesan corona oke sip lah kita stop dulu kita stop dulu untuk pertemuan di bahasa indonesianya kemudian kita lanjut lagi di pelajaran bahasa Inggrisnya lah yang bahasa Inggris dengan materi yang sama materi yang sama ini Krista Rajakana oke sip kita iklan dulu sekian Pak Hairil terima kasih terima kasih sama-sama semuanya sayang Bapak sayang Bapak oke terima kasih assalamualaikum assalamualaikum oke kita break dulu 10 menit nanti Bapak infokan kita masuk lagi lah kita masuk langsung masuk ke ID ini oke siap Pak siap sayang Bapak sayang Bapak